Insan Tunawisma dilakukan di ibu kota Jerman, Berlin. Sedangkan di Inggris, teknologi vending machine alias mesin penjual otomatis diperkenalkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi kaum miskin. Sehari sebelum perayaan tradisional Natal di Jerman, kelompok artis papan atas dan para pengusaha hiburan mengadakan acara makan malam bersama dengan kaum papa dan Tunawisma. Kali ini penyanyi pop Frank Zander yang menjadi tuan rumah. Warga miskin pun berbaris mengular di luar kediamannya di kawasan Dirsik, Nukol. Puluhan set meja dan kursi dipersiapkan untuk menyambut para tamu yang disukuhi berbagai hidangan Natal khas Jerman seperti daging bebek, siomai kentang, dan salad koh merah. Uniknya, jamuan makan malam ini mengajak para artis dan pengusaha sebagai pelayan dan bertugas menghidangkan makanan bagi para tamu. Bagi anak-anak dibagikan pula mainan yang membuat persiapan menyambut Natal menjadi sangat menyenangkan bagi mereka. Acara tahunan ini rencananya digelar rutin sebagai ajang amal. Terima kasih.